Hai ketemu lagi sama gua dan partner gua Abba di Wills and It. Kita akan mendengar Abba dengan bintang tamu kita. Set kali ini, ini tamunya super inspiring banget nih. Ya mungkin kalian bingung kenapa sih kok yang diundang itu anak motor terus youtuber bukan seseorang yang suka roda empat. Nah sebenernya intinya kayak gini. Untuk penggemar roda empat sebenernya udah tau lah gitu kan. Mereka udah mengerti tentang knowledge bagaimana cara ganti velg. Mereka udah tau pemilihan velg seperti apa. Cuman kalo yang di luar orang yang hobinya di luar otomotif yang roda empat. Dia pasti gak tau tuh offset velgnya berapa, kabarnya berapa, pemilihan velgnya seperti apa. Nah ini juga buat knowledge buat temen-temen yang nonton disini gimana cara pemilihan velgnya juga. Nah itu nanti juga akan kita tau oleh Abba dan Sinjikter ASR. Sinjikter yang nyebelin banget itu yang doa makan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita pangginkan bintang tamu kita. Ini adalah Ray Rainer Alshander ya. Selamat datang. Selamat datang di Wills and Ears. Boleh lah. Jadi ini adalah Ray Rainer Alshander ya. Rainer Alshander, betul. Nah jadi Rainer ini kenapa kita undang kesini? Karena Abba, inilah temen gua yang kalau menurut gua cukup menginspirasi. Kenapa? Karena semua orang punya duit, betul? Betul banget. Gue punya duit, gue punya duit. Lo semua yang nontonnya juga punya duit. Tapi lo gak tau duit itu tuh bisa lo apain dan lo mau kemanain, betul? Nah jadi. Tapi umur gua berapa sih sekarang? Umur gua 31 tahun. Di umur 31 tahun ini, yang gua tau kan lo udah punya duit store nih. Dan lo jualan aparel yang berhubungan tentang motor nih ya. Benar-benar. Sebenarnya gua pengen tanya sih, apa sih yang menyebabkan lo pengen buka aparel itu? Karena kan menurut gua ya, orang otomotif sendiri gitu. Gua ngerasa bisnis aparel untuk otomotif itu tuh perputaran uangnya tuh lambat banget. Betul. Betul, betul. Tapi gua tuh pengen tau, lo punya alasan apa sih sampai lo bikin usaha kayak gitu. Oke. Jadi pertama gini, gua kan emang kebetulan dari dulu kayak lo mungkin ya bari motor. Kalau lo tuh kan mobil. Oke. Cuman gua di noda dua, gua di motor. Gua itu dulu tertarik sama, namanya helm. Helm premium. Oke. Cuman dulu itu kan duit terbatas, gua cuma bisa beli satu. Abis itu tapi kerasa-perasanya tuh bertambah. Cuman sih pengen beli satu. Tapi kok gua pengen liat temen gua yang ini kayaknya menarik juga nih. Akhirnya gua coba jual yang punya gua. Beli lagi yang lain, yang second lagi. Jadi second, second, second. Terus jual, jual, jual. Akhirnya berputar juga kan tuh ini. Jadi ada beberapa helm. Akhirnya gua bisa beli beberapa helm itu. Gua pengen nyobain semua merek helm yang gua tau. Itu dari umur 20 kayaknya. 20 tahun ya. 20 tahun. Awalnya sih dari hobi ya. Awalnya dari hobi. Maksudnya dari hobi karena lo pengen beli helm yang ini. Terus lo mau nyobain yang lain lagi. Yes. Hanya sesimpel itu dan gua pengen orangnya sekarang nih. Lalu tujuan sekarangnya gua pengen ngebuat orang tuh bisa ngerasain tanpa harus beli dulu. Karena gua learningnya in an expensive way. Bisa ngerasain tanpa harus beli dulu. Berarti kalau misalnya gua mau beli helm sama lo, gua pinjem dulu gitu. Yes. Masalahnya bukan pinjem. Tapi nyobain itu apa? Oh. Dia kan gua nggak tau gua mau kemana. Oh iya. Nah semua teman bisa nyobain kan. Oh iya. Nah jadi Rerer ini adalah anak motor. Dan dia punya RC Moto Garage yang ada di Bandung. Sama yang ada di Jakarta. Nah jadi dua-duanya ini emang siapa sih yang nggak kenal sama brand ini gitu. Kalau di antara anak sport, ini tuh emang udah ya Allah. Cuma ngeliat dong, oh iya RC. Oh iya RC gitu. Nah RC itu sikatan dari apa? Rider scale. Rider scale. Rider scale. Oke. Sama riders aja dia. Gimana nama yang lain. Ya Allah bang. Itu status lu apa nih? Status lu apa nih? Dia sudah bertunangan. Oh sudah bertunangan. Ya udah itu kan buat ngasih tau aja. Nah apakah dia juga scan itu sama mobilnya bang? Nah itu dia. Nah itu dia. Aduh itu dia. Jadi oke. Kalau bisa sih jangan dianggir semuanya. Jangan lihat. Kita seperti biasa kitanya. Lu tau nggak? Jenis mobilnya ini mobil apa? Jenis mobil gua ini gua rasa ini masuknya ke city car kali ya. Oke. Apa yang hal-hal tentang mobil ini? Dari mulai brandnya, mesin dan musik namanya. Coba lu jelasin coba. Itu dia. Kalau nanti gua motor mungkin gua bisa jawabnya lebih bagus nih. Oh ya. Tadi dia lagi. Lu lihat bro. Ingat lagi. Itu tentang mobilnya dia lo. Dia lo tak tahu. Gak sakit. Gak sakit. Gak sakit. Gak sakit banyak. Pertanyaan. Simple aja ini berapa silinder? I think it's 4 silinder ya. Berapa cc? Cc mungkin 1500 gua rasa. Ini 1500. Ini car. Tahun berapa? Tahun 2015. Cuman gua beli ini mungkin sekitar tahun 2016 akhir. Jadi tadi gua udah sempet ngeliat-ngeliat dikit. Iya. Tapi secara eksterior seperti biasa. Gua percaya kalo cowok lebih jagoan ketir daripada cewek. Iya, 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 iya. Dan satu yang unik adalah di dalam mobilnya itu ada tong sampah. Ini gua sempat. Ini gua liat nih. Ini disinya semua tisu. Iya, iya. Ini aja yang bener-bener sangat menjaga kebersihan. Iya. Lu gak pernah buang sampah sembarangan di jalanan? Enggak. Gak pernah. Serius. Oh betul. Kalian yang masih buang sampah sembarangan di jalanan. Kalian gak keren. Gak. Gak keren. Gak keren. Oke, jadi tadi mobil lo udah dibaca sama Abad. Oke. Sekarang mobil lo akan dibagusin lagi. Lo tau gak kenapa lo gunam di sini? Enggak. Kalian ngobrol-ngobrol. Enggak. Kalian ngobrol-ngobrol, kita akan makan nanti. Iya. Sambil mobil lo dibagusin sama Mr. HSA. Aduh. Wah. Kok ini dong? Wah. Dia mau face, apa namanya? Face reveal. Face reveal. Face reveal. Face reveal itu biasanya kalau anak-anak motor. Oh iya. Udah 100 ribu subscriber. Atau udah berapa ratus ribu subscriber itu akan buka helm. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Begitu. Wah. Enggak betul. Enggak betul. Enggak betul. Enggak betul. Enggak betul. Jadi ini memang agak nyebelin sih. Agak nyebelin? Iya iya. Buat cinta tuh beberapa kali agak nyebelin. Halo. Halo. Kok dia mau sih? Kok dia mau sih? Baik. Bagus. Tung. 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 Gak ngomong banget ya emang ya. Gak tunggu lu ya. Makanan gua dantem. Awas lu ya. Yaudah. Kunci. 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 Tolong diberesin ya. Diberesin ya. Ini yang dibawah nih. Ini yang dibawah. Tolong nih. Nah siapa tau jadiin gua kan. Sana. Sana. Kalo kemarin-kemarin kan lu cuman ngedandanin motor lu doang nih. Nah kalo sekarang mobil lu yang kita dandanin. Gua tau pasti tuh susah banget kan. Tapi gua mau nanya satu dong. Kunci mobil buat seorang lu sebagai entrepreneur ya gua bicaranya. Terus juga. Emang lu anak motor juga. Tapi lu masih sering menggunakan mobil gak sih. Gua pake mobil pasti seminggu pasti ada. Tapi lebih karena kalo misalkan gua mau bareng. Atau misalkan gua sama pacar gua. Karena kalo engga gua lebih ngerasa mobile naik motor. Gua sekarang udah tau makanan itu sekarang lu apa. Jadiin. Apa nih kira-kira. Apa? Apa? Pagi lagi. Ayo kita pake dulu. Engga tadi tuh biasanya gua gua pake ini. Lu biasanya kan pake itu aplikasi online tuh. Aplikasi online gitu. Biasanya tek-tek udah nyampe. Tuh. Luar biawak. Luar biawak. Luar biawak. Luar biawak. Terima kasih ya. Terus. Ini makanannya yang Renner pilih adalah. It's Omnia. Itu dia. Makanan yang sering dipesan sama Renner. Yang penting daging. Iya. Yang penting daging. Kenapa? Lu kasih tau dong ke viewers di rumah. Kenapa lu suka makanan ini? Karena gua suka itu. Intinya kenapa daging. Gua gak terlalu suka sayur. Terus yang penting yang kedua ada nasinya. Makanan gua simple. Oh gitu. Yang penting ada nasi dan daging ya. Jadi kayak ini semacam rice ball. Rice ballan gitu. Jadi lu pilih makanan itu emang lebih. Main yang simple ya. Iya. Gak jawab beda sih ya. Gua sama kayak lu. So-so lah ya. Gak berlalu ribet. Kayaknya gua harus memilih itu tuh. Makan buat hidup. Sorry. Hidup buat makan bukan. Bukan hidup. Tapi makan buat hidup. Makan buat hidup. Makan buat hidup. Iya. Oke. Ini dia Reh. Makanan aku bukaan lu. Jadi lu dateng. Selain kita ngobrol-ngobrol juga. Gua nyediain makanan ini. Luar biasa. Luar biawak. Sebenernya adalah. Sogokan biar lu mau cerita apa aja sama kita. Oke oke oke. Secara halus ya. Secara halus. Oke. Jadi. Lu itu di sosial media. Itu banyak banget. Gua ngeliat. Selain lu jualan. Aparel motor. Yang luar biasa. Gede itu. Ditambah dengan lu juga. Main di circuit. Yes. Apakah lu juga pembalap? No. Just hobi. Tapi lu juga hobi doang. Itu hobi doang. Itu hobi doang tuh ya. Jadi lu latihan itu emang karena pure hobi. Yes. Betul. Lu gak ada kepikiran bakal jadi profesional gitu? Mungkin kalau jadi profesional untuk saat ini enggak. Karena mungkin juga ada masalah umurnya. Oh. Yang udah bukan umurnya produktif juga. Jadi profesional. Oh. Itu berarti. Itu berarti. Itu berarti. Itu berarti. Demen nih gua sama temen-temen gua. Dua biji ini nih. Bener ya. Lu juga kalau mau ngapa-ngapa kan di circuit. Pasti ya. Di tempat tertutup lah. Minimal. Kalau kita kayak gua nih. Gua melatihan. Gua gak mungkin lagi latihan di jalan. Kalau melatihan di tempat yang tertutup. Eh bentar. 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 Ada ini nih. Ada. Ada. Oh. Mr. HSR. Ini nih video. Halo. Lu mau kayak mana? Hmm. Oke terus. Yang ini bagus enggak? Oke. Tapi coba yang lain. Yang ini aja deh. Oke. Jadiin. Yang ini ya bar. Nah ini cocok nih. Cocok ya. Oke sip. Nanti lu akan ngelihat hasilnya setelah ini. Tapi aku nanya lagi nih. Akhirnya apa yang menyebabkan lu untuk terjun bisnis di sini gitu loh. Iya. Oke. Kenapa sampai akhirnya gua jadi bisnis di situ? Kalau menurut gua dulu itu gua ada rasa beruntung juga sih. Karena gua kan gede nya di Bandung. Oke. Udah di Bandung. Udah hampir 8-10 tahun. Terus di Bandung itu juga belum ada toko. Aparel. Seti aparel yang lengkap dari alam sampai sepatu. Belum ada waktu itu. Gua pikir itu sebuah peluang. Dan gua hobi. Margin kecil buat gua gak perlu masalah. Karena gua hobi. Jadi kita berempat sampai hari ini juga. Kita masih bareng-bareng terus. Jadi buat lu yang berpikir patra itu salah. Lu gua sih gak. Lu gua gak. Asal lu nya gak money oriented ya. Semua berempat sebenernya gak ada yang money oriented banget. Semuanya sehobi. Jadi sebenernya adalah. Kalau ingin membuat suatu usaha. Itu selain lu punya modal. Lu harus punya niat. Setuju gua. Iya. Dan passion. Karena semua itu berlalu dari passion. Satu lagi. Lah itu tetep pasti ada. Lah itu tetep pasti ada. Pasti. Jadi gimana pun. Karena gini. Gua pernah denger temen gua tuh ngomong. Orang. Anak-anak muda sekarang yang berhasil ini. Bukan karena mereka gak punya ide. Mereka punya satu ide tapi mereka jalanin. Dibandingin mereka punya 100 ide tapi mereka gak jalanin. Itu dia. Bener. Niat. Bener sekali. Oke. Kalau dari selama lu hidup nih. Lu punya quotes of life gak? Quotes of life. If it doesn't kill you. It will make it stronger. Itu satu yang gua pegang. Ini banyak penontonnya pasti gak ngerti bahasa ingin. Jangan buang sabah ke barangan. Jadi apapun yang berusaha untuk menjatuhkan lu nanti. Ini ya viewers ya. Dan itu gak membuat lu mati. Itu malah membuat lu kuat. Wih. Cakep banget. Itu dia. Gila. Sebesarkan lu dong. Oke. Udah hampir selesai nih semua makanannya biasanya. Makanan kita tuh udah mau habis. Mister HSR itu udah siap. Bendain mobil lu. Biasanya. Tapi kita gak tau sekarangnya. Panjil yuk. Mister HSR. Nah kan. Tuh. Kenapa sih muncul banget lu. Iya dia tuh tiba-tiba muncul gitu loh. Gak bisa muncul dari baik-baik disini ya. Gak bisa muncul-muncul di parkuan lu gitu. Malas gua di parkuan. Bang bang mohon maaf nih. Udah selesai. Udah selesai. Beres. Oke cakep. Buasa. Lagi puasa. Lagi puasa katanya. Lagi. 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 Kentang deh. Kentang deh. Lo yang kentang gak? Oh. Iya. Kentang. Kunci gue. Kunci mobilnya mana? Bang. Abar. Gimana? Tuh abang. Atur luhun bang. Masih ya. Tegel. Kamsiak lo. Nah jadi. Mobil lo udah selesai nih. Udah selesai nih. Udah siap belum lo? Kapan gue bisa liat nih? Gue tegang banget nih. Gimana? Ayo. Sebentar lagi lo bakal bisa ngeliat. Tapi kita ending dulu nih. Temen-temen tadi. Kalian udah mendengar cerita. Dari seorang entrepreneur muda ya. 21. Masih muda lah. Ada yang lebih tua dari 21. Iya. Tapi kan mulainya udah lebih muda. Nah. Buat temen-temen sekarang mungkin yang sekarang masih. Umur awal. 20. 20 awal ya. Iya. Ya kan gak ada salahnya kalo hobi itu bisa jadiin pekerjaan. Bisa bakal. Bisa bakal. Cuma sedikit gitu ya. Itu inspiring banget gitu. Lo gak akan tau kedepannya bakal jadi seperti apa. Nah itu dia. Siapa tau. Dari yang cuma hobi. Betul. Gota ganti helm ya. Dapet cuman sekarang ini jadi bisa jualan. Iya. Siapa tau yang lo nanti di umur 20 ini. Nanti setelah 5 tahun kemudian. Atau 8 tahun kemudian seperti Renner ini. Akan membuat sesuatu yang besar gitu. Semua gak ada yang ingin start. Enggak ada yang ingin start. Betul sekali. Oke. Terima kasih Renner. Terima kasih banyak Sina. Thank you. Terima kasih berapa kita. Sudah kita udah ngobrol-ngobrol. Sudah ngasih tips and triknya. Gimana caranya menjadi seorang entrepreneur sukses. Iya kan. Oke. Terima kasih viewers sudah nonton Wills and It. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe juga. Jangan lupa komen juga siapa lagi yang mau kita undang. Betul. Taruh di tulis di komen di bawah. Tulis di komen di bawah sini. Nanti kita akan mencoba untuk mengkontak konsep. Iya. Dan siapa tau. Idola kalian. Yang kalian tulis di sini bisa ada di Wills and It. Oke. Sampai ketemu di Wills and It selanjutnya. Bye bye. Makan lagi nih. Makan lagi. Aduh. Digit. Digit lagi om. Digit aja dikit nih. Enak ya. Ya gue tau ya. Gue suck. Sampai jumpa. Sampai jumpa. H snipa. Mas 그 dia?